Pembangunan infrastruktur, jadi konci penting lebang ngehontal target ngaroncak dan ekonomi jabat. Selebarat tahun nubakal datang, tapi panggungan infrastruktur kudu dipaju sejarah walatra di sakumna wilayah, sangkan koneksivitas ekonomi bisa kawangun ke lawan HD. Di saat tengahing sasalat COVID-19 anutacan pungkas wae utamana di Netriwulan 2 2020 hiji, Widang Ekonomi Jawa Barat Tumuh genep koma tilubelas persen year on year, sarta salilah sataun dipaju, Widang Ekonomi Jawa Barat Tumuh 2,5 opat persen. Etahal T.D. Ebreh Genku Ketua BUMN Center Unpad Yudi Aziz, Dinaforum Infrastruktur Anudilakonan Sacara Virtual, Poes Sabtu, Opat, Belas Agustus 2020 hiji. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama menyaksikan dan mendengar dari Badan Pusat Statistik yang menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang menunjukkan perkembangan yang positif. Di tengah tekanan pandemi yang belum reda, khususnya pada teriwulan kedua 2021, perekonomian jabar kita tumbuh 6,13 persen year on year, sementara selama tahun berjalan perekonomian jabar tumbuh 2,54 persen. Sejeruning itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto, Nembraken, Pemerintah Boga Target Ekonomi Indonesia, Tumuh genep persen tepik ke tahun 2022. Tapi nggoni ngahontal etacangkingan infrastruktur Indonesia kudu dihangket kendai. Dinam Perona Ekonomi Jawa Barat Pernahna di Nahambalan Katilu di Indonesia. Infrastruktur Jawa Barat G jadi konci sangkan mampu ngarojong ekonomi nasional. Alokasi penguangunan infrastruktur tepika Rp417 triliun, dipiharap bisa kadistribusi ke Jawa Barat sangkan asup karena PDRB tepika 0,45 persen, ditambah multiplayer efek sejena. Senejang itu, butuh penguangunan infrastruktur anualatra di Jawa Barat Tebeh Kaler, Jengkidul. Dirinage ngarekomendasikan sebebara hal penting, diantarana kersistem pembiayaan kudu dirojong kukreatif financing, kalauan skema ngamang patin bank lokal jeng dengen. Kita mengangkat isu, perlunya keseimbangan itu dalam arti bukan porsinya sama, tapi secara proporsional, pengembangan infrastruktur baik di bagian utara maupun bagian selatan. Ini menjadi penting sekali. Kita lihat catatan kami bahwa untuk utara ini sudah ada regulasi-regulasi yang tertata, tetapi untuk yang selatan ini yang harus kita percepat, karena ini baru rancangan peraturan Presiden. Dumasar Kanesawangan Timang Pirang Narasumber, Ketua BUMN Center Unpad Yudi Aziz Nyendeken, kriteria prioritas penguangan infrastruktur Jawa Barat Aiena, nyaita ngawangun konektivitas infrastruktur anubasisna digital teknologi, diantarana ngaliwatan kreatif financing, interkonektivitas hub, sarta digitalisasi logistik antara Jawa Barat Tebeh Kaler, Jengkidul. Budi Hartati, Bandung TV